Halo semuanya jumpa lagi bareng gua Azuz Dajudang seperti biasa kita baik lagi dengan G4 di Singgara Rifon yang mana akhirnya kita bisa nge-review bareng ya karakter baru yaitu si Noctis ya mungkin bagi kalian yang udah lama banget main Pani Singgara Rifon udah nggak asing sama si Noctis ini ya jadi hari ini kita bakal review bareng ya mengenai si Noctis ini tapi sebelum itu seperti biasa kita bakal ngecek-ngecek dulu ya hal apa aja yang ada di Noctis ini untuk untuk kelasnya dia Aya dengan elemental lightning 100% dan untuk line up nya masih sama seperti biasa yang kita review sebelumnya ya vero sama 21 guys karena dia mendapatkan special combo tim Cerberus ya gua nggak tahu itu bakal bisa dipakai di apa itu di kayak main di warzone atau pancake itu gue juga nggak tahu ya ini kita bakal lihat sendiri guys ya Oke untuk buildnya dia pakai Heisen sama Darwin ya ini Darwin kenapa Darwin ya ya mungkin karena dia bisa jadi main di PSK dia pakai Darwin yes Iya meta-meta Cina emang aneh-aneh ya Oke jadi itu aja kita langsung aja masuk ke trainingnya ya guys ya Oke kita sudah masuk di trainingnya kita bang ikuti instruksi yang ada nanti gua bakal perjelasin lagi semisal kalau kalian belum ngerti ya Nah disini kita disuruh tahan gitu ya ngehold kita lepas nah kayak gitu ya dia bakal mukul kedepan nah ini untuk yang keduanya sama cuman ini barengan ulti-ulti oke ya langsung masuk ke dunia baru ya oke ini dia kayak ngangkat ke atas ya ini keren sih kita tunggu dulu kan lagi wah keren kita langsung ulti kayak gini ya oke mantap sih Oke kita bakal masuk lagi nah ini untuk setup kombonya ya ini untuk setup kombonya ya ini tinggal off merah dulu sekalian hold and off lagi and hot lagi ya setel off lagi whole attack lagi dan lepas tinggal ulti aja guess ya simpel sih sesimpel itu untuk gameplaynya si noktis ya tapi menurut gue ini keren sih nah ada satu lagi yang gua kasih tau kalian semuanya dimana kalau si noktis ini punya yang namanya peridot ya ya mungkin lu yang udah pernah lihat gua main alpha yang bisa ngeperi gitu ya jadi itu kayak gini guys ya nah kayak gitu guys bisa kalau dosnya pas dia nggak bakal kena di mages begitu juga sama kayak alpha ya setiap dia ngeperi dot kalau timingnya pas dia nggak bakal kena di mages begitu keren sih oke oke jadi itu aja yang bisa gua review dari si noktis ini ya menurut gua overall untuk gameplay si noktis ini ya not bad lah ya keren dan juga ada beberapa hal yang ditambahin ya yang udah diadaptasi dari karakter si alpha crimson wave ya dari peridos ya itu menurut gua ini tambah keren lagi sih noktis ini guys jadi untuk nilain si noktis ini ya 80 ya untuk voiceover Jepangnya juga keren ya enggak enggak terlalu jelek-jelek amat cuman ya ini semangat-semangat banget ya ngisi suaranya jadi kurang lebih itu aja ya untuk noktis ini semisal kalau kalian pengen tanya-tanya sesuatu mengenai signotis kalian bisa komen aja di bawah nanti kita bakal bahas bareng-bareng guys Oke jadi gua Halo Azusa pamit mengenurkan diri sampai jumpa di next video ya Thank you udah nonton seperti biasa buat kalian bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe dan like cuy and share next time kita bertemu lagi di next video Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh bye-bye gue bakal coba lagi oke 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 keren banget sih lihat sumpah sub indo by broth3rmax